TABURAN BENI Saya bacakan ayatnya Matius 13 ayat 1-9 Demikian firman Tuhan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah dan ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Saudara-saudara Sangat sedikit orang yang dapat menangkap Dan mengerti gagasan-gagasan abstrak Atau kebanyakan orang berpikir dalam gambar-gambar Hal yang penting dari suatu perumpamaan adalah Bahwa perumpamaan itu membuat kebenaran Menjadi suatu gambaran yang dapat dilihat Dan dipahami semua orang Nah saudara-saudara Saudara-saudara saya bacakan ayat penjawabnya Dari Matius pasal 13 ayat 1-9 Yaitu ayat 18 sampai ayat yang ke-23 Yang saudara-saudara saya bacakan bagi kita Karena itu Dengarlah arti perumpamaan penabur itu Kepada setiap orang yang mendengar firman Tentang kerajaan sorga Tetapi tidak mengertinya Datanglah si jahat Dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar firman itu Dan segera menerimanya Dengan gembira Tetapi ia tidak berakar Dan tidak tahan sebentar saja Apabila datang penindasan Atau penganiayaan karena firman itu Orang itu pun segera murtad Yang ditaburkan di tengah semakturi Ialah orang yang mendengar firman itu Lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar firman itu Dan mengerti Dan karena itu ia berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Nah saudara-saudara Dari penjelasan Ayat firman lanjutan Dari Matius pasal tiga belas Ayat satu sampai sembilan belas Dan jawabannya ada di Ayat lapan belas Sampai dua puluh tiga ini Dengan cara inilah Tuhanis Menyatakan firman Allah Tentang kerajaan Allah Hari ini kita belajar dalam Matius Pasal tiga belas Ayat satu sampai sembilan Dan ayat lapan belas Sampai dua puluh tiga Tentang Perempaman tentang penabur Ya jadi kalau kita perhatikan Saudara-saudara Di Palestina ada dua cara Untuk menabur benih Saudara Yang pertama Ditabur dengan cara Mengayun tangan ke atas Dan ke bawah Sambil menyusuri ladang Jadi ambil Fiur gitu ya Saudara Ambil Benihnya Dilempar Fiur Jadi dari atas Ke bawah Bisa begini Siur gitu ya Bisa Menabur Atau yang kedua Penabur menarus karung benih Di belakang seekor keledai Melubangi karungnya Di bawahnya Sehingga ketika keledai itu berjalan Benihnya keluar dan tersebar Nah saudara-saudara itu pola Pertanian umum Ya saudara yang lama Kalau sekarang sudah dengan kecanggihan teknologi Dengan alat-alat mesin Wah begitu canggihnya saudara ya Menabur benih Memberikan pupuk Dan sebagainya Bahkan mengolah tanah Itu semua sudah pakai Alat-alat mesin Tidak lagi pakai hewan Kalau dulu masih pakai sapi Atau kerbau Untuk mengolah tanah Menarik tanah dari bawah Di atas diolah Supaya menjadi gembur Tapi sekarang dengan peralatan-peralatan Yang canggih saudara Kecepatannya pun juga luar biasa Dengan peralatan-peralatan Untuk pengolahan pertanian Yang biasanya Barangkali satu hektar Bisa sekian jam Tapi oleh alat mesinannya Tinggal sekian menit Balik lagi Bisa cepat kelar Karena kecanggihan teknologi Di jaman-jaman ini Ya saudara Nah saudara Kita pelajari sedikit Tentang ladang dan tanah Palestina Ya di Palestina ini Yang pertama Ladang di Palestina itu Mirip dengan Pematang-pematang sawah Ya pada jaman Tuan Isis itu Atau kebun-kebun Di Indonesia Yaitu ada sebidang tanah Atau tanah yang berpetak-petak Kalau persawahan Untuk kita orang-orang Indonesia Sudah cukup mengerti ya Tanah yang berpetak-petak Yang tanam padi Begitu ya Jadi di dalamnya ada perbatasan Dalam kotak-kotak itu Ada batasan-batasan itu Ya batas Perbatasan bidang tanah Ya atau batas petak-petak Itulah yang disebut Pembatas Dan sering dijadikan jalan Oleh petani-petani Inilah yang disebut Pinggir jalan Tanah yang keras itu Karena sering diinjak Oleh manusia Sehingga tanah itu Menjadi keras Dan ketika benih itu Terjatuh di pinggirnya Maka burung akan mudah Mengakannya Di tanah Yang keras jadi mudah Tinggal dipungut oleh burung Yang selanjutnya digatakan Di Palestina Yang disebut Tanah yang berbatu Adalah tanah Yang dimana Di bawahnya Banyak batuan Dan lapisan tanahnya tipis Di tanah yang seperti ini Benih cepat tumbuh Karena panas matahari Cepat menghangatkan tanahnya Ketika akarnya ingin mengisap Makanan dan air Yang ada Hanyalah batu Di bawahnya Sehingga benih yang mulai bertunas Akan segera mati Dan tidak mampu Menahan panas matahari Jadi kondisi Pertanan Atau pertanian Pada zaman Tuhan Seperti ini Dan tanah yang bersemaknuri Adalah dimana Tanahnya sebenarnya Cukup baik Tetapi karena ada Belukar mengelilinginya Maka pertumbuhan benih Itu terhambat Kecepatan pertumbuhan Belukar Rumput liar Dan ilalang Itu bisa lebih cepat Dari benih yang ditanam Sehingga Ketika benih itu Mau bertumbuh Mereka sudah tertutup Oleh Belukar Rumput liar Dan ilalang Itu Sehingga menghambat Pertumbuhan Benih yang ada Atau saudara Tanah yang baik Ya tanah yang dalam Bersih Dan gembur Karena sudah Sudah diolah Oleh petani Dengan binatang Untuk mengolah tanahnya Sehingga tanahnya itu Menjadi gembur Saudara Nah sehingga akar benih Itu dapat menerobosnya Untuk menghisap Makanan Dan tumbuh dengan bebas Di tanah yang subur ini Benih dapat Menghasilkan Tuayan yang berlimpah Nah saudara-saudara Perumpamaan ini Ditujukan kepada Dua macam orang Yang pertama Perumpamaan ini Ditujukan kepada Pendengar yang hadir Yang mendengar saat itu Jadi ada beberapa Pendengar firman Pada saat itu Saudara Yang pertama Diatakan Pendengar yang Pikirannya tertutup Ya Banyak sih Penyebabnya Ya bisa Prasangka Itu dapat membuat Orang buta Terhadap segala hal Yang tidak ingin Ia lihat Ya Kecurigaan-kecurigaan Ya itu kan Perasaan kaya Saudara Roh keras kepala Ya ini pun ada dua Saudara Anak sombongan Yang tidak tahu Bahwa ia perlu tahu Atau Ketakutan Akan kebenaran Yang baru Juga karakter Yang amoral Dan cara hidup Seseorang Dapat juga Menutup pikirannya Saudara Seterusnya Dikatakan Pendengar yang Pikirannya Seperti tanah dangkal Ya adalah Orang yang gagal Memikirkan sesuatu Dan gagal Untuk terus Memikirkannya Ya Sebagian orang Gemar sekali Akan hal baru Cepat menerima Tapi cepat pula Membuangnya Atau Semangat yang Tiba-tiba Selalu dapat pula Menjadi api Yang padam Saudara Dengan cepat Ini menjadi Peringatan Bagi saudara Dan saya Bagaimana Kehidupanmu Sekarang Sedalam Kekristiananmu Sedang padam Atau sedang terus Menyalah-nyalah On fire Tidak ada orang yang dapat Mendasarkan hidupnya Pada emosi Saudara Pendengar yang mempunyai Begitu banyak minat Dalam hidupnya Sehingga seringkali Hal-hal yang terpenting Menjadi terdesak Tidak cukup Waktu berdoa Tidak cukup Waktu baca firman Karena hidup ini Semakin padat Dan cepat Banyak terlihat Terlibat Dalam berbagai Kepanitiaan Pekerjaan Dan pelayanan Kasih Sehingga tidak lagi Menyesiakan waktu Untuk Tuhan Yang berbahaya Adalah hal yang baik Seharusnya nomor dua Menjadi musuh terburuk Bagi yang terbaik Sehingga yang terbaik Terabaikan Jadi saudara-saudara Kita harus hati-hati Jangan sampai Kristus Terdesak Hanya karena Hal-hal yang sifatnya Remeh dalam hidup Seterusnya Pendengar yang baik Adalah seperti Tanah yang subur Ada empat tahap Untuk menerima Firman Tuhan Sehingga menjadi Firman Yang menghasilkan Benih yang subur Yang pertama Pikiran terbuka Senantiasa ingin belajar Open mind Terbuka kita Untuk Hal-hal yang memang Penting Untuk kita Bertambah Pengertian Dan pengetahuan Yang kedua Menyiapkan diri Untuk mendengar Tidak sombong Atau terlalu sibuk Untuk mendengar Ada orang yang tidak siap Untuk mendapatkan Pengajaran Yang memang Perlu Untuk kita Mengerti Sehingga Oleh karena Sombong Atau karena Kesibukan Sehingga kita Tidak terlalu Menghargai Atau Sehingga Tidak menyiapkan diri Untuk belajar Mendengar Firman Yang kedua Mau mengerti Yang memikirkan Apa yang didengarnya Dengan sungguh-sungguh Dan mengetahui Apa firman Yang didengarnya Dan siap Menerimanya Serta Yang pasti Yang terakhir Mempraktekkan Apa yang didengarnya Kedalam tindakan Yang menghasilkan Buah yang baik Dari benih Yang baik Nah saudara Pendengar Pendengar Sejati Adalah orang Yang mendengarkan Mengerti Dan taat Untuk Melaksanakannya Perempaman Ini ditujukan Juga kepada Yang kedua Perempaman Ini ditujukan Juga kepada Yang memberitakan Firman Kepada kita Murid-murid Tuhan ini Perempaman Ini bukan hanya Untuk pendengar Saja Tapi Untuk Sekelompok Murid Yesus Murid Melihat Yesus Yang luar biasa Dan bijaknya Ternyata Dalam pandangan Muridnya Ia dilihat Malah gagal Kenapa Yesus Punya musuh Dalam Pemberitaan Kabar baiknya Di dunia ini Siapa Al-Taurat Dan orang Farisi Dan itu Real Di Alkitab Tertulis Musuh-musuh Yesus ini Yang kedua Orang banyak Yang datang Hanya untuk Kepentingan Pribadi Itu dianggap Gagal Kenapa Karena orang-orang Pada datang Berbondong-bondong Ribuan Orang Tapi Satupun Ketika Tuhan Mati Tidak ada Yang hadir Hilang Blas Sepertinya Tidak Berguna Pelayanan Tuhan Yang membawa Ribuan orang Waktu Dia melayani Dengan mujizat Tanda-tanda Heran Dan Kuat Kuasa Jadi setelah Mendapat Orang-orang Banyak Itu Setelah Mendapatkan Apa yang Mereka Inginkan Mereka Butuhkan Setelah itu Mereka Berlalu Begitu Saja Ini Menyebabkan Murid-murid Patah Semangat Tetapi Perumpamaan Ini Saudara Menjawab Sikap Murid yang Patah Semangat Ini Penguatan Bagi Saudara Yang Sudah Melayani Sudah Mengikut Yesus Sekian Lama Sudah Mulai Padam Dan Ragu Akan Kepercayaan Kepada Yesus Hikmahnya Yaitu Panen Itu Pasti Saudara Saudara Melakukan Perintah Tuhan Percayalah Panen Itu Pasti Penuayan Jiwa Itu Pasti Waktu Saudara Melakukan Perintahnya Memberitakan Namanya Yang Penuh Kasih Dan Kuasa Yang Menyelamatkan Orang-orang Yang Berdosa Saudara Dalam Prinsip Pertanian Tidak Ada Petani Yang Menanam Tidak Mengharapkan Hasil Atau Petani Yang Berharap Semua Beninya Menghasilkan Pasti Ada Juga Yang Tidak Menghasilkan Buah Tetapi Itu Tidak Menghilangkan Harapannya Dan Kepastian Akan Menerima Panen Nah Saudara Saudara Maka Perempaman Ini Adalah Pendorong Semangat Bagi Mereka Yang Menabur Benih Firman Saudara Yang Memberitakan Kabar Baik Dalam Hidup Saudara Kepada Orang Terdekat Saudara Tangga Saudara Teman Dimana Saudara Berada Ketika Menabur Benih Firman Kita Tidak Tahu Dampak Apa Yang Terjadi Terhadap Benih Firman Itu Adalah Tugas Kita Untuk Menabur Benih Firman Dan Selanjutnya Menyerahkannya Kepada Tuhan Untuk Menghidupinya Kita Tidak Tahu Benih Itu Harus Tertanam Kita Tidak Tahu Bagaimana Tuhan Yang Menghidupkannya Ketika Menabur Benih Firman Kita Tidak Boleh Mengharapkan Hasil Yang Segera Instant Jadi Tidak Boleh Ya Saudara Dalam Alam Tidak Pernah Ada Pertumbuhan Yang Tergesa Tidak Ada Saudara Mau Padih Pun Yang Katanya Lebih Cepat Tetap Ada Ada Yang Dua Bulan Pola Yang Mempercepat Pertumbuhan Tapi Tetap Semua Ada Prosesnya Jadi Tidak Ada Di Dalam Alam Tidak Pernah Ada Pertumbuhan Yang Tergesa Sedara Dibutuhkan Waktu Yang Amat Lama Sebuah Biji Mangga Untuk Menjadi Pohon Mangga Membutuhkan Waktu Yang Amat Lama Benih Firman Yang Ditabur Bisa Sangat Lama Bersemi Di Hati Yang Menengar Dan Menerimanya Tapi Tau Sedarus Tetap Memberitakan Benih Firman Itu Kabar Baik Kerajaan Allah Berita Tentang Kerajaan Allah Zaman Ini adalah Zaman Yang Membutuhkan Hasil Yang Instan Yang Segera Tetapi Tidak Pernah Ada Pertumbuhan Yang Instan Jadi Dalam Menabur Benih Kita Harus Memiliki Kesabaran Dan Pengharapan Dan Menunggu Dalam Waktu Panen Yang Cukup Lama Bahkan Bisa Sangat Lama Berselancar Dalam Kebenaran Amin